Assalamualaikum teman-teman Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Kembali lagi di Nitya Channel Kali ini saya mau bikin Cemilan dari tahu yang pastinya Enak dan murah Bisa juga jadi ide jualan Bagi teman-teman yang ingin buka usaha Sebelumnya jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan aktifkan notifikasinya Terima kasih Ini saya siapkan wortel Yang sudah dikupas dan sudah dicuci Ini saya siapkan 2 buah wortel Tapi saya pakai 1 wortel saja ya teman-teman Kemudian ini wortelnya saya potong Kotak-kotak kecil ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sudah saya siapkan 2 kotak tahu putih seperti ini ya teman-teman Untuk ukurannya ini lumayan agak besar ya Saya beli di pasar sudah ukuran agak besar seperti ini Jadi untuk teman-teman bisa menyesuaikan Kemudian saya haluskan menggunakan garpu Terima kasih telah menonton! Saya haluskan merica Kemudian saya tambahkan bawang putih Saya masukkan bawang merah Dan ini saya haluskan Saya tambahkan garam dan juga kaldu bubuk Terima kasih telah menonton! Saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Saya masukkan ke dalam tahu Saya tambahkan 2 putih telur Kemudian saya aduk-aduk supaya tercampur merata Ini saya siapkan wadah yang sudah saya olesi dengan minyak Terima kasih telah menonton! Sebelumnya sudah saya panaskan kukusan seperti ini Dan ini sudah panas Saya masukkan adonannya Ini kita kukus kurang lebih 30 menit ya Ini sudah 30 menit Tahunya sudah matang Ini sudah saya diamkan kurang lebih 15 menit ya teman-teman Tangan saya sudah bersih Ini saya keluarkan dari wadah Ini saya potong agak besar ya Karena untuk dimakan sendiri Jika teman-teman ingin untuk berjualan Maka bisa dipotong agak lebih kecil lagi Ini ada sedikit tips dari saya ya teman-teman Jika teman-teman ingin membuat makanan seperti ini Maka tahunya bisa diperas terlebih dahulu Sebelum dicampurkan dengan bumbu yang lainnya Supaya kandungan di dalam tahunya berkurang Ketika nanti dikukus tidak mengeluarkan banyak air Ini saya menggunakan tusuk sate Kemudian saya tusuk seperti ini Ini satu tusuk saya isi 3 ya teman-teman Karena tahunya ukurannya agak lumayan besar Nanti bisa disesuaikan saja Ini saya siapkan balurannya Saya menggunakan 1 butir telur Saya tambahkan 1,5 sendok teh kaldu bubuk Kemudian bisa dikocok Ini sudah saya siapkan minyak panas Kemudian tahunya sudah saya balurkan dengan telur ya teman-teman Untuk baluran telurnya Saya melakukannya 2 kali ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Untuk 1 kali balur seperti ini ya teman-teman Ini disesuaikan dengan selera teman-teman saja Dan ini ketika sudah dibalurkan 2 kali ya teman-teman Terlihat lebih besar ya teman-teman Ketika warnanya sudah kecoklatan seperti ini Bisa kita angkat ya teman-teman Ini sudah bisa dihidangkan Terima kasih telah menonton